Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Palung Youtuber terdua di semesta Masih kita bahas tentang Ibu kota baru yang menurut Partai Demokrat bisa jadi kota mati Atau mungkin jadi kota hantu ya Kita lihat dari CNN ya Dari Selasa Demokrat kritik maksudnya Partai Demokrat Mengkritik dana proyek Ibu kota negara dari APPN tidak rasional Jakarta CNN Indonesia fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah untuk Mempertimbangkan matang untuk menggunakan APPN Anggaran pendapatan banyak negara dalam pembangunan Ibu kota negara IKN Menurut Demokrat penggunaan APPN yang begitu besar sangat tidak rasional Berapa besarnya dulu itu kan katanya paling banyak pernah diucapkan oleh Pak Jokowi 19% ya dari APPN itu Paling banyak untuk membangun Ibu kota baru Diketahui dari total biaya 466,98 triliun hampir 467 triliun untuk pembangunan Ibu kota baru Sebanyak 53,5% lu naik lagi Mampir separuhnya diantaranya berasal dari APPN Sementara sisanya ya ini 46,5% Dari kerjasama pemerintah Dengan badan usaha serta BUMN Dilihat dari besarannya Beban APPN dalam proyek ini sangat tidak rasional Tutur perwakilan fraksi demokrat Muslim namanya Dalam rapat panitia kerja RUU IKN di DPR pada selasa dini hari Kenapa tidak rasional? Alasannya karena kondisi perekonomian Indonesia dalam 2 tahun ke depan masih terdampak pandemi Jadi sampai 2024 ya Masih terdampak pandemi COVID-19 Dan katakan lain belum sepenuhnya pulih Jika dipaksakan maka APPN akan semakin tertekan Demokrat pun mengingatkan bahwa saat ini utang Indonesia sudah sangat besar Mengingat perakhir Desember 2021 Utang pemerintah sudah menembus 6.908,87 triliun Uh hampir 7.000 triliun Dan penerimaan negara dari sektor pajak yang diukur dari teks rasio Justru semakin menurun Tutur Muslim Demokrat juga mewanti-wanti bahwa pemerintah pemindahan ibu kota Tidak hanya mencakup pembangunan kantor-kantor pemerintah Tapi juga dibutuhkan fasilitas umum Sebagai penunjang misalnya sekolah Rumah sakit, transportasi, serta media Pembuangan limbah yang memadai Ini semua bisa membuat biaya real Pemindahan ibu kota melejit Jauh lebih besar dari perkiraan semula Kata Muslim Ini satu cara melihat yang Yang lebih rinci dan lebih holistik ya Dari fraksi Partai Demokrat yang tidak pernah Diungkapkan oleh pemerintah ya Pemerintah hanya terpaku oleh megalomania Cita-cita yang maha besar sebagai sebuah kebanggaannya Tanpa fasilitas-fasilitas tersebut kita khawatir Ibu kota baru hanya akan menjadi kota mati Tidak menjadi ekosistem berkelanjutan Seperti yang kita inginkan bersama katanya Fraksi Demokrat mendukung Lancangan undang-undang IKN disahkan Di tingkat penindah kerja Dan ini sudah disahkan ya Dan dilanjut di tingkat berikutnya Dengan lima catatan kritis Di antara lain mengenai waktu pemindahan Anggaran yang dipakai Dampak terhadap lingkungan Aspek keamanan serta transparansi Selama proyek berlangsung Luar biasa ya Di akhir masa kekuasaannya hampir berakhir Masih memaksakan diri untuk Membangun proyek yang sangat kontroversial Yaitu pemindahan Ibu kota Dengan hutang yang banyak Dan beban APBN yang besar Lebih dari 50% Diketahui DPR dan pemerintah menargetkan Rencana undang-undang disahkan pada Selasa Itu sudah disahkannya Jadi ini ada kemungkinan Bisa jadi kota mati Karena kita gak mampu Membangun fasilitas penunjang Yang bisa mendukung Pindahnya Ibu kota itu Dengan cukup memadai Bukan hanya membuat rumah Apa gedung-gedung kantor Tapi juga tadi disebutkan Oleh Partai Demokrat itu Seperti apa Sekolah Rumah sakit Tempat pembuangan limba Transportasi dan lain-lain Terus kata Demokrat ini Ibu kota baru mudah diserang dari utara Luar biasa ini Ibu kota baru mudah diserang dari utara Fraksi Partai Demokrat di DPR menilai aspek keamanan Dan pertahanan Masih belum dikaji komprehensif Dalam rencana Pemindahan Ibu kota negara IKN Demokrat menilai wilayah IKN mudah diserang dari utara Sehingga perlu ada kajian Keamanan yang lebih komprehensif Ini mesti gagasan-gagasan SBY masuk disini Sebagai jenderal Pendapat tersebut disampaikan Perwakilan fraksi Demokrat Muslim Dalam rapat penelitian kerja IKN pada selasa di ini Karena dilihat dari posisi IKN di alur laut kepulauan Indonesia Dua Dan choke point atau titik sempit dunia Maka IKN akan mudah diserang Dari arah utara Kata Muslim Dia mengingatkan bahwa wilayah IKN di Kalimantan Timur Pun dekat dengan Flight Information Region FIR milik Malaysia dan Filipina Biji itu ini Selain itu Juga dikeliling oleh aliasi pertahanan seperti FPDA The Five Power Defense Arrangement Malaysia Aliansi AUKUS Australia UK United Kingdom dan United States of America Jadi sebenarnya Kerja Menteri Pertahanan Prabowo Itu bagaimana sih dalam Proyek pemindahan Apa yang namanya Kota ini Tampaknya Apa partisipasi publik Dalam pemindahan kota ini memang sangat Sangat sedikit ya Atau memang itu yang dikritik ya Partisipasi publik itu Tidak dilibatkan secara Meluas ya Apalagi Di Apa Targetnya Dalam 16 jam Rancangan undang-undang itu Sudah selesai dibahas Menjadi undang-undang Coba Tidak ada Partisipasi publik ya Wilayah IKN Dan lanjutnya juga berpotensi Terdampak dari One Belt On Road One Road One Belt One Road Atau Over BRI Cina Belt Road Apa itu BRI Cina ya Ini semua berpotensi Menjadi pintu Baru ancaman Pertahanan Dan Gangguan Keamanan IKN Wah Biyeh Muslim pun Wanti-wanti Pelibatan pihak asing Dalam pembuatan blueprint Pembangunan IKN Karena belum tentu juga Akan berdampak negatif Terhadap Keamanan Dan pertahanan Karena belum Tentu juga Akan berdampak negatif ya Terhadap Keamanan Dan pertahanan Ibu kota negara Kedepannya Kata Muslim Selain aspek Pertahanan Dan keamanan Fraksi Demokrat Juga Menyorot Di sektor Lingkungan Imbas Pembangunan IKN Pengelolaan Sumber daya alam Yang masif Berpotensi Terjadi Dan terus Menerusnya Akibatnya Fungsi ekologi Sejangka panjang Jadi ancaman Jadi terancam Akibat Pencemaran Dan kerusakan Lingkungan hidup Risiko konflik Antara Satwa Dan manusia Pun berpotensi Terjadi Untuk itu Pengelolaan Lingkungan hidup Berkelanjutan Perlu dilakukan Dengan melibatkan Kearifan lokal Masyarakat Setempat Atau adat Kata Muslim Melalui Pengakuan Hak-hak Konstitusionalnya Yang sebaiknya Tercantum Dalam RUU Ini Polestarian lingkungan Mitigasi bencana Dan pola konsumsi Ramah lingkungan Tambahnya Fraksi Demokrat Mendukung RUU IKN Disahkan Sudah disahkan ya Di tingkat panitia kerja Sudah Target Nah ini kita lihat Suara PKS Yang menolak ya Pembahasan rancangan itu Kata Partai Keadilan Sejahtera Pembahasan RUU IKN DPR Ugal-ugalan Kenapa Ugal-ugalan Juru Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera Pipin Sopian Menilai Pembahasan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara Di DPR Dilakukan Secara Ugal-ugalan Menurutnya Pembahasan Regulasi Yang akan Memindahkan IKN Dari Jakarta Ke Kabupaten Penacang Pasir Utara Kalimantan Timur Telah mengabekan Partisipasi Masyarakat Kami Menyayangkan Pembahasan RUU IKN Di Pansus DPR Ugal-ugalan Kata Pipin Dalam keterangannya Yang diterima CNN Indonesia.com Yang mengaku Telah Menerima Informasi Bahwa Pembahasan Daftar Inventerasi Masalah Atau DIM RUU IKN Masih Banyak Yang Belum Selesai Namun Pansus RUU IKN DPR Sudah Mengajukan Jadwal Pembahasan RUU IKN Di Rapat Paripun Pada Selasa Pipin Memandang Langkah Ini berpotensi Melanggar Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dan Menegasikan Hak Masyarakat Untuk Memberikan Masukan Dalam RUU Jadi RUU Sudah Disahkan Dibahas Dengan Secepat Kilat Hanya 16 Jam Dan Sudah Menjadi Undang-Undang Tanpa Menurut Perspektif BKS Tanpa Melibatkan Partisipasi Masyarakat Sebagaimana Juga Diingatkan Oleh Para Civil Society Tidak Melibatkan Pikiran Terbaik Dari Civil Society Di luar Kekuasaan Padahal Banyak Kata BKS Para Ahli Dari Berbagai Disiplin Ilmu Mengingatkan Agar Pembahasan IKN Jangan Terlalu Terburu-buru Master Plan Rencana Induk Masalah Pertanahan Dan Pendanaan Belum Dibahas Oleh Pansus Masya Allah Jadi Ini Persoalan-persoalan Yang akan Moga-moga Tidak Menjadi Bermaktur Tapi Kita Lihat Protes Sudah Munculan Dengan Suara Kelas Dari Bang Edi Channel Dan Youtube Mimbartub Luar Biasa Ada Tagar Tolak Ibu Kota Baru Dan Lain-lain Ini Menjadi Masalah Baru Yang Sebenarnya Bisa Dikurangi Masalahnya Kalau Masyarakat Dilibatkan Secara Masif Dan Luas Sejak Lama Dan Tidak Dibahas Lancangan Undang-Undang Itu Secara Ugal-Ugal Sebagaimana Bahasa Dari BKS Ya Moga-moga Sifat-sifat Yang Terburu-buru Itu Memang Akan Mudah Menimbulkan Mudorot Yang Boleh Terburu-buru Itu Dalam Islam Hanya Lima Satu Menikahkan Anak Gadis Itu Harus Cepat Harus Buru-buru Menikahkan Anak Gadis Yang Kedua Kemudian Membayar Hutang Itu Harus Buru-buru Bukan Utang Dibanyakin Cepat Dibayar Dengan Cepat Buru-buru Bayarnya Kemudian Kalau ada Tamu Buru-buru Dikasih Minum Dilayani Terus Kemudian Kalau ada Jenasah Mati Ada Orang Meninggal Buru-buru Di Apa itu Dikuburkan Keusahaan Nunggu Anak Saudara Dari luar Negeri Datang Buru-buru Dikuburkan Dan Yang Kelima Kalau Berbuat Dosa Buru-buru Tobat Jadi Kalau Membahas Pemindahan Ibu Kota Itu Tidak Masuk Dalam Perspektif Islam Harusnya Jangan Buru-buru Yang Buru-buru Itu Cuma Lima Yang Tadi Menikah Kadis Membayar Hutang Berbuat Dosa Cepat Bertobat Buru-buru Bertobat Buru-buru Ngasih Minum Melayani Tamu Yang Baru Datang Jangan Diajak Ngobrol Tapi Dikasih Minum Dulu Dijamu Dulu Dan Kemudian Yang Kelima Yang Buru-buru Itu Menguburkan Jenazah Bukan Buru-buru Menguburkan Partisipasi Publik Sehingga Kesannya Rancangan Undang-Undang Itu Menurut BKS Dibahas Secara Ugal-ugalan Karena Tidak Melipatkan Pemikir-pemikir Terbaik Dari Bangsa Ini Untuk Apa Untuk Merancang Proses Pemindahan Proyek Yang Sangat Penting Yang Berdampak Luas Dan Panjang Yaitu Pemindahan Ibu Kota Untuk Meminimalisir Risiko Sebenarnya Kan Gitu Kalau Buru-buru Ya Nanti Muncul Persoalan-persoalan Baru Yang Tiduka Karena Berfikirnya Tidak Holistik Tidak Menyeluruh Hanya Satu Sisi Pandang Yaitu Kepentingan Pemerintah Dan Kepentingan Oligarki Lakun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepentingan 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton